Halo Badminton Lovers, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Riki Subagja memastikan kesiapan 9 pebulu tangkis Indonesia jelang persiapan Olimpiade Paris 2024 dimulai. Kurang dari 24 jam lagi pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 akan resmi dimulai di Porte de la Chapelle Arena, Paris, Prancis. 4 dari 9 wakil pebulu tangkis Indonesia akan melakoni laga perdana mereka pada Sabtu 27 Juli 2024 esok. Mereka adalah Ganda Putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, Ganda Putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Ganda Campuran, Rino Fripaldi dan Pita Haning Tia Sementari, juga Tunggal Putra Jonathan Christi. Keempat wakil itu akan membuka perjuangan skuad bulu tangkis tanah air dengan bertanding di babak penyisihan grup. Kondisi para pemain dipastikan sudah sangat siap untuk memasuki periode kompetisi bergulir dari sebelumnya menjalani training camp. Hingga kini sudah memasuki perkampungan atlet, para pemain diharapkan mampu menjaga kondisi dan siap unjuk gigi. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Riki Subadja menegaskan bahwa persiapan para pemain soal teknis tidak hanya dipoles dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia berharap semua materi yang sudah dilatihkan dapat tersalurkan ke pertandingan sesungguhnya. Training camp di Chamblee sudah resmi berakhir. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor, tim sparing, dan semua tim pendukung yang sudah mendampingi atlet-atlet olimpiado sejauh ini. Riki Subadja dikutip dari Release Pers PBSI. Kondisi 9 atlet dalam keadaan baik dan sudah siap bertanding. Mudah-mudahan mereka bisa menjaga performa. Apa yang mereka dapatkan dari latihan ataupun pertandingan bukan hanya 1-2 bulan belakangan, tapi sudah bertahun-tahun. Ini saatnya membuktikan di Olimpiade Paris 2024. Tegasnya, perayaan medali emas ganda putra Olimpiade Atlanta 1996 bersama Reksi Mainaki itu juga memastikan kesiapan mental para pemain sudah baik. Sebagai informasi, 5 dari 9 atlet blue tankis Indonesia yang akan mentas di Paris 2024 adalah para debutan Olimpiade. Fajarian, Fadiah, Rinovri Valdi, Itahaning Tia Sementari, semuanya baru akan merasakan atmosfer megah dari kompetisi 4 tahunan tersebut. Riki tahu betul bagaimana rasanya main di sebuah ajang Olimpiade, hingga dia memaklumi jika akan ada raut wajah ketegangan dari para debutan. Sebagai kabit bin pres, sekaligus bagian dari tim ad hoc Olimpiade Paris 2024, Riki berpesan bahwa satu kunci yang bisa digunakan untuk meredam kegugupan itu adalah bermain dengan yakin dan percaya diri. Apa yang dipersiapkan sudah maksimal dari segala hal, non-teknis maupun teknis terutama, kata Riki. Ketegangan dan beban di partai pertandingan pertama pasti ada, tapi semoga mereka bisa menanganinya. Salah satu caranya adalah dengan bermain percaya diri, ujar Riki. Terima kasih telah menonton!